Yang kedua, ada salah tanggap bahwa sesudah vaksinasi mereka pasti akan terlindungi dari COVID-19. Protokol kesehatan seringkali diabaikan. Pesan saya, walaupun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan dikerjakan. Masker tetap dipakai, karena tidak semua orang yang sudah divaksin ini akan serta-merta mempunyai kekebalan tubuh yang maksimal. Yang bisa saya jamin adalah bahwa kalau terkena tidak seberat kalau dia tidak divaksin. Dari angka efekasi yang dikeluarkan oleh studi Sinovac di Bandung, bahwa tingkat perlindungannya adalah 65,3 persen. Berarti ada sisa yang tidak terlindungi dan masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kejadian infeksi COVID-19. Nah ini harus diwaspadai. Kerumunan tersebut juga timbul karena salah misinterpretasi, juga timbul karena antusiasme. Di sisi lain adalah ini sisi yang positif.